selamat menikmati dan juga ada VIV seperti ini 100 watt 8 ohm juga ada 2 buah kenapa twitter ini sangat mudah putus namun sebelum saya lanjut jangan lupa buat sahabat dukung terus channel Ismail Dedang dengan cara di like dan di share dan di tunggu subscribe agar Ismail Dedang tetap terus bisa berbagi oke sekarang kita mulai pembahasan tentang sebuah twitter yang suka putus dan kenapa saya menggunakan twitter ACR seperti ini tapi suka putus dan kenapa saya mempunyai twitter padahal untuk rumahan dan saya juga sudah memasangi tahanan seperti ini bahkan saya tambahkan crossover FASIP di bagian dalamnya tapi masih tetap putus nah kebanyakan sahabat jika mengalami hal seperti ini suka memakan twitter atau memutuskan twitter atau membakar di bagian 10 twitter kebanyakan sahabat itu menggabungkan dari spekar bus ke twitter jadi kebanyakan untuk rumah tangga desainnya dari spekar bus digabungkan ke spekar middle spekar middle digabungkan ke twitter nah permasalahannya di saat kita membesarkan suara bus maka twitter yang mudah jebol kenapa suara bus tekanan memang nada rendah tapi tekanannya sangat tinggi sayangnya twitter ini tidak bisa mengeluarkan bus jika twitter ini bisa mengeluarkan bus dia pasti mengikut nge-bus nah untuk solusinya sahabat tidak bisa memasang satu tahanan sahabat harus memasang dua tahanan jadi dengan berbeda karakter bisa menggunakan seperti ini yang 250 nonpolar juga bisa memasang seperti ini 4,7 nonpolar 50 volt jadi berbeda jika sahabat memasang sama antara satu dengan yang lainnya sama persis seperti ini sudah dipastikan twitter sahabat bunyinya sangat kecil juga bisa menggunakan kapasitor kipas angin tapi suaranya sangat kecil nah untuk menghambat supaya tidak putus sahabat bisa menambahkan di bagian sebelahnya menggunakan R 18 watt sebesar 20 ohm untuk di bagian sebelahnya baru sahabat gabungkan ke bagian spekar busnya maka twitter sahabat tidak mudah putus di bagian 10 nya sama halnya seperti di bagian yang satu ini juga jika kita tidak pasang tahanan dengan benar juga bisa menyebabkan suaranya putus jika salah juga memasang tahanan juga bisa menyebabkan suaranya menjadi kasar bahkan tidak enak kita dengar khususnya di bagian rumahan karena untuk rumahan suaranya tertutup jadi sangat berisik sekali jika salah tahanan berapa cocoknya untuk tahanan seperti ini twitternya menggunakan twitter bertipe PPI sebesar 100 watt 8 ohm jadi buat sahabat kalau untuk menggunakan seperti ini sahabat bisa menggunakan kapasitor kipas angin dengan nilai tertentu bisa menjadi bisa menggunakan 1,5 1 ataupun 2,5 jadi masing-masing karakter kapasitor masing-masing karakter suaranya jadi tidak mungkin sama 1 UF itu beda suaranya 1,5 beda suaranya 1,2 juga berbeda suaranya dan menggunakan ini juga berbeda suaranya nah ada baiknya jika memang semua itu sudah digunakan masih juga putus atau terbakar artinya sahabat menggunakan power terlalu besar tidak sesuai dengan twitter yang sahabat pakai atau tip lainnya sahabat bisa menggunakan amplifier khusus twitter dengan berbeda karakter satu amplifier satunya untuk suara bass ampli satunya untuk suara twitter agar twitternya lebih aman nah bagaimana kalau dengan twitter seperti ini apakah bisa untuk dipakai untuk rumahan padahal ini kan twitter untuk suara walet twitter seperti ini bisa kita pakai dengan catatan harus juga dipasangi tahanan bisa menggunakan satu tahanan juga bisa menggunakan dua tahanan antara kiri dengan kanan nah untuk masing-masing tahanan berbeda karakter suara jika kita pasangi satu seperti ini dia mengeluarkan suara lebih keras jika kita pasangi dua suaranya sedikit lebih melembut kenapa hambatan di bagian elko sudah sangat kuat jadi buat sahabat yang mengalami twitter yang suka putus jadi ada beberapa alternatif bisa menggunakan tahanan dipasang kiri kanan antara min dan plus juga bisa untuk memperlambat daya putusnya atau bisa menggunakan kapasitor kipas angin atau bisa menggunakan air 20 watt sebesar 18 ohm untuk memperlambat supaya twitter tidak panas dan alternatif lainnya bisa memisahkan bagian powernya masing-masing semisal power low sendiri power mid sendiri dan power twitter juga sendiri jadi seperti itulah cara untuk mengatasi twitter agar tidak mudah putus oke buat sahabat mohon maaf video ini saya buat bukan untuk menggurui video ini saya buat hanya ingin berbagi pengalaman semoga bisa bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh